Intro Halo, Zurae Sehat ya, apa kabarnya? Sehat, sehat, aku sehat Gimana kabarnya, Kak? Sehat juga, semoga pandemi ini cepat selesai Supaya kita bisa ngobrolnya langsung ketemu gitu ya Amin, siap, siap Oke, aku tadi udah kasih bocoran sedikit nih Sama sahabat Nova Kalau Maizura ini baru merilis lah ya Satu lagu dalam album yang keren banget Mungkin sahabat Nova juga udah pada tau Lagunya adalah Candu Asmara Tapi aku pengen tau dong Menurut Maizura nih Lagu ini tuh sebenernya bercerita tentang apa sih? Lagu ini bercerita tentang Kasmaran seorang wanita Dan menurut aku lebih Kepung ekspresian diri Kepada orang yang dicintai gitu Kayak gimana caranya Apa? Ini tuh kayak suara hati Wanita ketika jatuh cinta Oke Berarti lagu ini cocok dinyanyikan Buat orang-orang yang lagi jatuh cinta dong? Betul banget Cocok banget untuk didengerin Didenger sama orang-orang yang lagi jatuh cinta Lagi kasmaran Cocok banget Oke Lagu ini kan Sebenernya Candu Asmara ini Dirimek lah istilahnya ya Cerita awal pemilihan lagu ini Sampai keterlibatan Maizura itu seperti apa sih? Awalnya itu aku diajakin untuk Apa? Menjadi bagian dari proyeknya Album Pusparagamnya Mas Guru Soekarno Putra Dari situ emang dari awal Aku diajakin untuk nyanyiin Candu Asmara Lagu Candu Asmara Dan akan diproducerin sama Javro Dari awal mau dia dikasih tau Kalau bakal bareng sama Javro gitu Dan aku langsung mengiakan Karena menurut aku ini adalah Kesempatan yang besar buat aku Dan menurut aku ini adalah suatu Apa ya? Suatu kebanggaan juga buat aku Karena Wow Bisa menyanyikan ulang karya Mas Guru Soekarno Putra Jadi Aku langsung Aku langsung terima Aku langsung mau Dan dari situ lah akhirnya Dimulai prosesnya Begitu sih Kalau yang terlibat dalam proses pembuatan Lagu ini sampai rilis Itu siapa aja? Ada aku Ada Javro Ada Tim Musika juga Dan Ya lebih banyak kita berdua sih sebenarnya Iya Membawakan lagu Guru Soekarno Putra nih Seorang yang dikenal Punya banyak karya Dan siapa sih yang gak kenal gitu kan? Maizura sendiri merasa seperti apa? Tadi aku udah sempat jelasin juga Kayak aku merasa Merasa beruntung banget gitu Ditawarin untuk nyanyi ini Dipilih untuk nyanyi ini Canju Asmara ini Dan di samping itu juga Aku Apa ya? Aku Itu udah punya sosok yang Dikenal lah Legenda Dan Maizura membawakan lagunya dia Kesulitannya paling di teknis ya Kayak di Vokal Chandra Asmara kali ini Aku harus keluar dari zona nyamanku Yang sebelumnya aku tuh nyanyinya lebih powerful Lebih tegas Di lagu ini tuh aku harus Aku harus keluar dari zona nyaman Aku harus Apa? Dengan cara bernyanyi lebih ekspresif lagi Lebih santai gitu Lebih Apa ya? Lebih Lebih sensual juga Dan ini adalah hal yang baru gitu Buat aku Kayak Aku Butuh waktu Beberapa lama Untuk sampai akhirnya Aku menemukan cara nyanyi Yang seperti sekarang Yang udah bisa didengar sama semua orang Gitu Gitu sih Cuman aku seneng banget Karena Ternyata aku menemukan sesuatu yang baru lagi Dari diri aku Kayak Oh ternyata aku bisa nyanyi kayak gini ya Kayak Menarik banget Jadi challenge juga buat Maizura ya? Challenge 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 yang sangat menarik Terus cara Maizura akhirnya Untuk bisa masuk ke lagu ini Kan tadi mungkin Biasanya mungkin Maizura tuh nyanyi dengan Powerful Tapi kali ini Lebih nyantai Lebih Membawakan lagu dengan Yang seperti ini gitu Kalau Maizura sendiri Apa sih yang Kamu lakukan nih? Pertama aku mencoba Untuk Terbiasa dengan musiknya dulu Aku 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 belajar Dengerin musiknya Aku harus terbiasa Dengan musiknya Setelah itu Aku masukin Vokalku Dan Basically Caraku adalah Dengan mengulang-ulang Mengulang-ulang Rekamannya Jadi kayak Setelah aku rekaman pertama kali Aku denger lagi Kayak Ini belum enak Belum enak Semua sekali Aku harus ulang Yang kedua mungkin Belum enak lagi Aku latihan lagi Aku latihan lagi Ketika aku Sendirinya udah merasa nyaman Ketika nyanyiannya Disitu aku udah Merasa kayak Oh ini nih Aku udah dapet nih Jadi sebenernya Sesederhana itu sih Berarti ada proses Mengulang-ulang Rekaman juga ya Iya dan aku Lebih banyak latihan juga Di rumah sebelum Rekaman terakhir Karena Menyesuaiin aja Kayak Making sure aja Kayak Oke aku udah bisa Ini berapa lama Proses pembuatannya Proses pembuatannya Kurang lebih Mungkin ada Lima Enam bulan Emang lumayan lama Karena Di pertengahan Di pertengahan rekaman itu Tiba-tiba Ada pandemi kan Dan waktu itu Aku akhirnya Memutuskan Untuk pulang dulu Ke rumah Untuk beberapa saat Karena disana Case-nya gak terlalu Terlalu buruk Seperti di Jakarta Nah tapi Aku merasa Lagu Candu Asman ini Harus Segera selesai Jadi Yaudah Waktu itu Kita cari jalan Kornya sama-sama Gimana Dan akhirnya Kita memutuskan Untuk Oke Kita Coba Rekaman jarak jauh Gitu Jadi Jadi pertama kalinya Juga nih Kita waktu itu Rekaman jarak jauh Long distance recording KJ di Jakarta Dan aku di Makassar Dan Tiktokannya itu Apa Secara virtual Secara video call Gitu Jadi emang Lebih ribet Lebih ribet Lebih Lama juga Butuh waktu lama juga Butuh waktu Lebih lama juga Terus Eh Tapi alhamdulillah Bisa Bisa selesai Dengan Akhirnya bisa jadi Akhirnya bisa jadi Sekarang Kalau kamu melihat Candu Asmara ini tuh Pesan yang ingin disampaikan Sama lagu ini tuh Sepertinya apa? Pesan yang ingin disampaikan Dari Candu Asmara ini itu Adalah Jangan Jangan malu Jangan takut Untuk Mengekspresifkan diri kalian Ketika kalian lagi Jatuh cinta Jangan Jangan ditutup Tutupin Jangan jaim Kalau kalian emang lagi Dicandu Asmara Kalau kalian emang lagi Lagi kecanduan Seseorang itu Sampaikan Ke orang itu Karena Jatuh cinta itu Indah Indah banget Jadi sayang Sayang aja gitu Kalau harus ditutup Boleh dong nyanyi sedikit Supaya Sahabat Nova Dan juga penggemar Yang hari ini bergabung Bisa puas gitu Bisa denger suaranya Mari Zola Oke Senyum Anu Keling Anu Bagai Candu Asmara Merasuk Belayanmu Kecubanmu Bagai Candu Asmara Merasuk Jantungku Udah Thank you Maizura Terima kasih banyak ya Udah mau cerita-cerita Bersama Nova Semoga nanti Di release lagu keduanya Kita bisa Langsung bertemu Main ke studio Nova ya Maizura Oke Sahabat Nova Itu tadi dia Kita udah berbagi cerita Tentang lagu Candu Asmara Bersama Maizura Nah Sahabat Nova Kalau Sahabat Nova Suka nih Untuk Mengisi kegiatan Sehari-hari Melalui Wawancara Atau mungkin Menonton Seperti ini Sahabat Nova Bisa pastikan Sudah follow Instagramnya Nova Karena ada banyak Kegiatan lainnya Yang bisa Sahabat Nova Saksikan Jangan lupa juga Kalau Sahabat Nova Ingin mendapatkan Informasi terupdate Tentang celebrity Bisa cek di Nova.id Dan jangan ketinggalan Untuk membeli Tablet Nova terbaru ya Dan jangan ketinggalan Terima kasih.